Ratusan botol minuman keras berhasil disita petugas gabungan Satpol PP dan SK4 Kota Padang dalam Razia Pekat yang digelar di kawasan Pasar Alay, Kecamatan Padang Timur. Razia ini diwarnai kericuhan antara pedagang dengan petugas karena tidak terima barang dagangannya disita dengan alasan Razia tidak merata. Satu persatu barang dagangan berupa minuman keras yang dipajang oleh pemilik warung KT5 di kawasan Pasar Alay, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini. Disita dan diamankan oleh petugas gabungan Satpol PP dan SK4 Kota Padang dalam Razia Pekat yang digelar Kamis malam. Namun aksi petugas mendapat perlawanan dari sejumlah pemilik warung yang tidak terima dagangan miras mereka dibawah oleh petugas. Kericuhan pun tak dapat dielakkan saat salah seorang pemilik warung mengamuk dan berusaha mengambil barang dagangannya dari atas mobil patroli Satpol PP. Sumarni salah seorang penjual miras di kawasan Pasar Alay ini histeris dan berusaha mempertahankan barang dagangannya agar tidak dibawah oleh petugas. Ia mengaku tidak terima di Razia karena kegiatan Razia yang digelar oleh petugas Satpol PP tersebut tidak merata dan tebang pilih. Sumarni menyebutkan bahwa petugas hanya berani merazih warung pedagang Kaki Lima miliknya namun tidak berkutik merazih toko minuman keras yang beromstet lebih besar yang berada di kawasan Pondol. Dalam Razia ini sebanyak 900 botol minuman keras, berbagai jenis dan merek tanpa izin disita petugas dan diamankan ke Mako Satpol PP Kota Padang. Terima kasih telah menonton. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan.